selamat menikmati ini termasuk mobil favorit di Indonesia karena memang luas fitur-fiturnya terbaru ada dial space dan lain sebagainya jadi untuk usaha rental terus di PT dan lain sebagainya pun semuanya pada beli ini karena termasuk mobil ter worth it di delapan tahunan ini nah ini muncul pertama di 2015 dan ini tahunnya 2016 ya masih tangan pertama dari baru manual bensin tipe G alias tipe terendah Innova Ribbon itu ada beberapa tipe atasnya ini ada tipe V tipe Q dan Ventura terakhirnya oke kita akan review mobil yang harganya cuma di 210 jutaan aja yang pertama yang paling seneng emang desain depan bagus beda dengan yang versi 2021 alias facelift cuma di bedanya di grill aja jadi fog lampnya nggak seperti ini ya tapi berdiri gini nah berdiri kayak Outlander itu terus juga lampunya itu kayak sampai sini gitu padahal cuma grillnya itu nah ada giniannya jadi untuk membedakan antara yang tahun lama sama tahun baru biasanya tahun lama pun banyak yang dirubah grillnya jadi ke tahun baru karena modifikasinya sangat sederhana cuma plug and play udah kayak tahun 2021 bermesin 2000cc 4 silinder pajaknya per tahun sekitar 3 jutaan kita langsung masuk ke bagian dalam ini unit masih kotor kita belum bersihin karena baru dapat untuk di tipe-tipe yang bagus biasanya ini udah elektrik semua elektrik naiknya turunnya dan lain sebagainya nah ini kita masih sistemnya manual ya semuanya masih manual masih sistem pumpa dan elektrik mirror belum ada retrek jadi masih bagusan air yo malah ya yang udah jelas ada retreknya nah ada yang careless ada yang kita pakai kunci imobilizer biasa tipe tertinggi ini udah ada pilihan lainnya fungsi-fungsi lain nah kita langsung hidupkan ini buramnya belum kita salon ini kilometer di 140an ribu yang saya suka disini ada spek mode kita bilang aja bluetooth nah langsung bluetoothnya hidup jadi nah tapi ini disini ada beberapa ya jadi ada ipod usb kita tinggal sebutkan salah satu yang disini ini nanti muncul apa gitu oke kita coba lagi ya M Toyota nah ini langsung masuk ke menu M Toyota dan disini juga ada yang untuk bluetooth ada modenya jadi kita pilihnya manual gini bisa terus untuk next next volume ini ada displaynya untuk display speedo jadi ada yang BBM rata-rata sisa jarak tempuh BBM jadi bisa tahu kita tinggal berapa kilo lagi kalau bensinnya tinggal sedikit kebetulan ini bensin tinggal sedikit kita ambil dari Semarang semalam nah ada kecepatan rata-rata waktu tempuh dari sini sampai ke tujuan dan lain sebagainya pengaturannya banyak sekali terus untuk di sisi sini di kebanyakan Toyota emang kita harus sambil injak pedal coupling ini modenya ada ECO mode nah ini di display tertampil nanti ada power mode dan kalau pencet lagi ini normal mode jadi ada tipe tiga pilihan mode ECO mode itu dia nggak bisa kenceng tapi irit klaimnya mencapai 11 km per liter kalau power mode bisa sampai 7 km per liter tapi ini kenceng banget dan ada passenger airbagnya bisa di on bisa di off bisa diatur dari sini nah ini ada lubang disini untuk kunci dimasukkan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan airbag penumpang karena penumpang itu akan bahaya kalau pakai airbag jika disini itu ibu hamil ibu hamil kalau kena airbag nanti bayinya bisa keguguran seperti itu makanya di fitur Innova kali ini ada di airbagnya bisa kita off kan lewat eh tombol kunci yang ada di sebelah kiri itu kita putar pakai kunci ini juga menurut saya termasuk perubahan signifikannya daripada Innova 2005-2014 yang kita review kemarin-kemarin ini memang dari slotnya ini juga bagus ini juga nah ini ada AC ya di sini ini kalau dimatiin kalau digeser ke kiri minuman untuk wadah minuman atau makanan kalau ditutup gini dia akan biasa tapi kalau dibuka gini AC nya akan nyembur jadi minumannya atau makanannya tetap dingin di dalam sini ya guys ya nah ini fitur tersembunyi yang banyak orang mungkin cuma bisa beli tapi nggak tahu fitur sampai seperti itunya nah yang kedua ini juga kita masih ada manual book lengkap sama service booknya service record masih ada remote nya juga cukup bagus ini ada STNK nya BPKB faktur kita lengkap ada pengunci dashboard nya juga biar aman ya nggak sembarangan orang ambil karena ini kan termasuk banyak mobil yang dirintalin dan lain sebagainya jadi dokumen berharga di kunci di sini ya guys nah terus ini juga ada cup holder yang HP pun masuknya udah saya coba HP masuk ke sini jadi bisa enak kita untuk mengaksesnya nah perbedaan di tipe tertingginya sama tipe ini adalah di sini dia pakai kulit itu ya kalau ini masih biasa pakai plastik tapi kayak diamond cutting namanya tapi cukup enak kita lihat sekarang di bagian atas ya ini masih ada tempat kacamata terus ini lampu yang saat pintu dibuka terus ada panel-panel airbag nah nah ini tapi belum ada lampunya ya di geser-geser bisa cuma rata-rata kan biasanya udah di pas dibuka ada lampunya ini juga memakai AC nya ada tiga sini sama belakang joknya juga masih lumayan bagus cuma agak kotor nah bisa kita bersihkan tapi lumayan bagus ini joknya sampai ke baris belakang oke nah yang saya suka di bagian ini ya jadi tangan itu enak banget bisa masuk ke sini tapi tanpa mengganggu panel ini jadi ini enak banget posisinya pas bisa ada pegangannya ada ini nah dan semua fungsinya itu menurut saya peletakannya pas banget ini memang Toyota itu canggih ya nah disini ada sensor parkirnya juga yang bisa diaktifkan atau tidak terus Toyota security nya kita lihat bagian mesinnya masih sangat bagus tidak ada bekas lakanya nah ini cuma dia dari perusahaan memang di belingkut ini atas nama PT jadi jadi di belingkut biar tidak ada karat semuanya yang rawan-rawan karat di belingkut semua jadi ini mobil udah bebas dari laka dari karat ini masih bagus juga silernya soalnya kalau ininya udah nggak ada biasanya udah ada bekas nabrak ya guys oke kita lanjut ke kebagian mesin mesin hanya juga belom kita beresin diberikan dia masih pakai foro steering yang biasa ya bukan yg PS estarik karena memang mesin-mesin besar biasanya dia pakai steering yang biasa semuanya overall kondisi masih bagus jadi jangan salah pilih ambil aja Innova ribbon di lurus auto Oke sambil anda bisa bermain-main ke channel serbabisa untuk channel hobi ya jadi RC car drone semuanya ada di channel serbabisa Oke seperti itu aja dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lurus auto Wonosobo